Infonya itu kan lo kan sudah menciptakan dua lagu sendiri nih Yang berdua di yesterday dan terkejar waktu Nah itu bercerita tentang apa sih mau? Untuk terkejar waktu sendiri itu aku tulis dari puisi mantanku dulu Dia ulang tahun, aku ngadoin dia sebuah lagu yang dari liriknya itu dari puisinya dia Karena feedback dari temen-temenku dan temen-temennya dia bagus Aku pun kayak oh yaudah gue bikin aja jadi lagu beneran Dan aku rilis secara indie waktu bulan Juli 2020 Nah beberapa bulan setelah itu muncullah si yesterday ini Kalau terkejar waktu itu maksudnya tentang penyesalan Dan bukan sorry bukan penyesalan Kalau yang terkejar waktu itu tentang orang yang datang dan pergi ke hidup kita Walaupun kita gak undang gitu tiba-tiba dia pergi aja Sama kayak cinta sama kayak pertemanan jadi itu message-nya universal sebenarnya Tapi kalau yesterday sendiri itu aku buat di tengah pandemi Karena aku merasakan dengan ketidak bisanya kita untuk melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan sebelumnya Pasti ada timbul penyesalan-penyesalan gitu Kayak kita harusnya kemarin lebih menghargai orang-orang yang dekat sama kita Kita menghargai waktu dan sebagainya makanya judulnya yesterday Jadi kayak kita relief momen-momen yang terjadi kemarin dan ya kita menyesalinya gitu Dan itu gendernya jazz ya? Kalau yang terkejar waktu itu lebih ke pop R&B sebenarnya Kalau yang yesterday itu pop jazz Karena aku yang di yesterday itu kerja sama-sama temenku Yang memang dia jago banget piano dan alirannya jazz Jadi kita kolaborasi disitu Nah kalau lu sendiri serutanya gendernya apa nih? Sebenarnya untuk sebelum aku ikut idol Aku lebih enjoy denger musik pop R&B Jazz juga Cuma aku semakin dikuatkan lagi Sebenarnya suara ku itu paling cocok di genre mana setelah aku ikut idol Karena kita bisa melihat reaksi penonton semua Temen-temen markas, idol lover semua Lewat penampilan-penampilan kita yang membawakan lagu berbeda-beda Dan untuk kedepannya Aku sudah lebih mengkerucut nih Jandernya apa mungkin Akan tersalurkan lewat single aku pertama nanti Jadi aku harap temen-temen semua bisa suka nantinya Ini yang terkejar waktu Aku tak pernah menyapa senja Ia selalu datang tanpa berkabar Sama sepertimu yang hanya bisa Pergi dan kembali Semampunya Terima kasih Mark, ada gebrakan apa nih Mark Untuk projekan lu dalam waktu dekat ini? Untuk beberapa bulan ke depan Sebenarnya dari pihak manajemen dan label Sudah mengatur sedemikian rupa Sehingga kita bisa mendapatkan beberapa lagu Sebelum dipilih nanti untuk dijadikan single pertama Nah puji Tuhan aku mendapatkan kesempatan yang sudah lama aku impikan Yaitu untuk berkolaborasi sama kakak-kakak dari Lal Manino Salah satu produser yang memang akhir-akhir ini banyak banget mencetak hits di Indonesia Dan kemarin waktu workshop pertama Sangat puas karena kita menghasilkan beberapa lagu yang semuanya kita suka Dan berbeda juga tipe lagunya Jadi dari situ kita punya banyak pilihan Punya banyak opsi Sebelum nanti memilih salah satu yang terbaik dari yang sudah baik Untuk jadi gebrakan pertama nih Untuk memperkenalkan marknatama Yang sebenar-benarnya di industri Amin Kalau boleh tahu judul lagunya bu Bocorin atau gimana? Belum boleh kayaknya Belum boleh, oke siap Nah mark, by the way ada job atau keinginan lo yang belum kesampaian hingga saat ini gak mark? Kalau misalkan lo udah bermain musik Udah lo pengen entah bikin bisnis atau apa gitu? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin musik Aku pengen banget dapet kesempatan untuk off air Dan tampil secara langsung gitu nyanyi di depan orang banyak Karena itu adalah pengalaman yang gak bisa aku dan teman-teman special season kemarin dapatkan Karena kan memang kita milanggarakan acara ini secara di dalam pandemi Punya protocol kesehatan yang sangat ketat gitu Dan aku sih berharapnya dengan regulasi yang diberikan sama pemerintah Dan dengan penyesuaian masyarakat Indonesia dengan new normal Dalam waktu dekat bisa pergi ke beberapa kota mungkin Atau daerah-daerah Jakarta untuk melakukan off air Dan ketemu sama mereka-mereka yang memang mendukung aku dari awal Tapi kalau misalnya di luar musik Aku berkeinginan untuk membuka bisnis Karena target aku adalah nanti saat aku tua Atau misalnya sudah berumur 30 tahun atau 40 tahun Aku masih bisa bernyanyi Tapi tujuannya udah bukan mencari uang lagi Tapi udah purely untuk berkarya, bercerita Jadi bisa lebih tulus Karena pendapatanku sudah didapatkan dari bisnisku itu gitu Jadi semoga bisa dilaksanakan bisnisnya Mak, kalau disuruh milih nih mak Lu tuh lebih milih content creator atau selebritis? Sebenarnya menurut aku itu dua hal yang berkesanambungan Karena kalau ngomongin celebrity Berarti atau public figure in general Berarti dia itu orang yang dikenal sama masyarakat Atas karya-karyanya Nah, content creator juga sama Cuma mungkin content creator itu lebih menjurus ke arah Social media platform, bukan TV Nah, menurut aku Kalau misalnya aku bisa menyeimbangkan dan mengoptimalisasikan Karya aku di dua itu ya TV dan platform-platform kayak YouTube, Instagram Aku akan lebih kuat nih Jadi untuk sekarang aku lagi fokus Untuk bisa menyeimbangkan duanya Dua-duanya Karena aku juga udah mulai serius di YouTube aku Dengan tim yang sangat keren Terima kasih telah menonton!